Intro Warga pemangku Talang 8 Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau dikejutkan dengan penemuan sosok mayat laki-laki yang diketahui identitas korban bernama Sodik Haryanto warga pemangku Cenggiring, Pekon, Kembahang, Kecamatan Batu Berak, Lampung Barat, Lampung yang ditemukan tewas tertimpa pohon di pinggir kebun dengan kondisi padan sudah mempusuk Mayat korban ditemukan sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat oleh pihak keluarga dan dibantu warga sekitar Saat ditemukan, posisi korban sudah tertimpa pohon besar di tepi jurang dalam areal kebun miliknya Pencarian dilakukan karena pihak keluarga merasa curiga sebab korban tak kunjung pulang dari kebun selama hampir 11 hari Biasanya sepekan sekali korban pasti pulang ke rumahnya Pihak kepolisian yang mendapat laporan penemuan mayat langsung mendatangi lokasi kejadian Proses evakuasi cukup menyulitkan akibat pohon yang menimpa tubuh korban cukup besar Namun berkat bantuan warga akhirnya jenazah korban berhasil dievakuasi sekitar pukul 7.30 malam tadi Jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Alimuddin Umar guna menjalani otopsi Namun pihak keluarga menolak dan meminta membawa pulang jenazah Korban akan diamankan esok pagi di pemakaman umum desanya Ada pun identitas korban yang ditemukan atas nama Saudik usia kurang lebih sekitar 40 tahun pekerjaan tani Alamat korban berada di Cenggiring, Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Ong Barat Istri korban meminta bantuan kepada tetangga kebon atas nama Mamat, Sunari, dan Herman Kemudian pada sekira setelah dilakukan pencarian Pada sekira jam 2 siang ditemukanlah korban di pinggir tepi jurang kurang lebih kemiringan 70 derajat dengan posisi sudah membusuk tertimpa kayu sekitar kurang lebih sebesar galon Korban tersebut adalah warga kami pemangku Cenggiring, Pekon Kembahang yang ditemukan tadi siang dan sekarang kami berada di rumah sakit dan malam ini juga almarhum akan dikebumikan di pemangku Cenggiring, Pekon Kembahang Dari Lampung Barat, Lampung Tim Saburi TV melaporkan